Ya pemirsa kibat tidak disetujuinya permintaan mahasiswa untuk mengganti rektor dua Universitas Adiwangsa Jambi dan Kepala Keuangan Unajah ratusan mahasiswa Unajah tinggalkan asrama. Ratusan mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Universitas Adiwangsa Jambi pada kamis pagi. Aksi lanjutan tersebut dikarenakan adanya dugaan intimidasi dari pihak kampus terhadap orang tua mahasiswa. Pihak kampus dituding mengancam akan mengeluarkan mahasiswa yang melakukan aksi demo beberapa hari yang lalu. Mahasiswa pun kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan masa yang lebih besar. Akibat tidak adanya titik terang dari hasil tuntutan mahasiswa, ratusan mahasiswa langsung melakukan aksi lanjutan dengan meninggalkan pekarangan kampus. Mahasiswa memutuskan untuk meninggalkan asrama dan pulang ke rumah masing-masing. Atas aksi tersebut beberapa mahasiswi serta beberapa dosen pengajar histeris atas kejadian tersebut. Ketua Presiden Universitas Adiwangsa Jambi, Heri Ramadhani mengaku sangat kecewa atas penolakan beberapa tuntutan yang diminta oleh mahasiswa. Yakni pihak kampus menolak memecat Wakil Rektor II dan Kepala Bagian Keuangan Kampus. Pihak kampus malah mengancam akan mengeluarkan beberapa mahasiswa yang diduga menjadi provokator. Kita benar-benar kecewa dengan tanggapan dari pihak kampus ataupun pihak yayasan yang mereka lebih memilih mempertahankan dua orang yang benar-benar menurut kita tidak pantas ada di universitas ini dan lebih memilih mengeluarkan semua mahasiswanya. Bahkan beberapa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dituduh sebagai provokator, dituduh sebagai provokasi dan mereka telah menyebutkan bahwasannya nama-nama itu telah dikeluarkan dari universitas ini. Kita tidak akan takut, kita akan angkat masalah ini ke skala nasional. Kita akan laporkan ini kepada Kopertis, kita akan laporkan masalah ini kepada Ristik Dikti, dan kita akan laporkan masalah ini ke Ombudsman Pusat RI. Dan kita juga akan mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Provinsi. Sementara itu BPH Yayasan Unaja Eko mengatakan tuntutan mahasiswa yang ingin mencopot Wakil Rektor II dan Kepala Keuangan Unaja tidak memiliki dasar yang jelas sehingga tidak dapat dipenuhi. Pihak kampus akan memberi sanksi skorsing bagi mahasiswa yang terbukti menjadi provokator dalam aksi ini. Ya silakan aja, kalau mau pulang, itu hak mereka. Tapi maksud kita, kita mau mendidik mereka supaya yang terbaik. Tapi dia kelihatannya nggak mau kita akumul dari keinginan mereka itu. Dia, kita klarifikasi, tapi rupanya ada hal yang tidak pas. Contoh kayak tuntutan pejabat harus turun itu, ya nggak mumpul lah kita. Kan itu baik proses. Nanti mungkin tindak lanjut kita ke depan ingin menganggapinya ini bagaimana nih Pak? Ya. Nanti kita follow up, sejauh mana mahasiswa ini punya keinginan. Tuntutan mahasiswa untuk mengganti rektor 2 dan bagian keuangan terkait tidak transparansinya uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa. Bahkan, fasilitas yang diterima mahasiswa tidak sesuai. Mahasiswa juga melapor kerap mendapatkan tindakan intimidasi dari pihak kampus. Asal Patahangi, Jack TV melaporkan. Selamat menikmati.